Tidak hanya berurusan dengan posisi atau jabatan yang akan diberikan ke partai demokrat atau partai-partai lainnya, tapi... Pak Aisyin mengatakan ada empat alumi Tarunan Nusantara yang masuk ke Mas Ahi udah berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Sudah, komunikasi kami berjalan dengan baik, reguler, walaupun tidak setiap saat tentunya, tetapi yang jelas dalam berbagai kesempatan kami berdialog. Tapi yang saya senang, kami dialognya itu tidak hanya berurusan dengan posisi atau jabatan yang akan diberikan ke partai demokrat atau partai-partai lainnya, tapi banyak sekali tentang visi besar, gagasan, bagaimana beliau ingin Indonesia ini makin kuat, memiliki kemandirian di bidang pangan, energi, kemudian juga infrastrukturnya juga semakin kuat, termasuk juga mengintegrasikan seluruh daerah di Indonesia dan sumbernya manusia yang juga semakin berkualitas. Banyak lagi. Terima kasih. Agar layak Anda jadikan referensi.